Keke doang bakal jadi majikan. Selamet deh. Belum tentu. Terima kasih. Kamu pinjam ini juga? Yaudah, kamu duluan aja. Aku udah nonton kok. Aku juga udah nonton kok. Udah yang ke-25 kali malah. Kalau gitu, kamu aja deh yang duluan. Enggak, gapapa. Kamu duluan aja. Kenapa gak kamu aja yang duluan? Kamu. 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 Kan ladies first. Beneran nih. Makasih ya. Kamu baik banget sih. Kalau bisa berumah, kamu minta telfon aku ya. Bye. Bye. Udah jam 8. Kamu, kerja tengah sekolah dulu ya. Bye. Eh Linn, Linn, lo tau gak sih Linn? Si Brian. Itu baik banget. Dia tuh sabar. Terus pengertian banget. Terus tau gak Linn, dia tuh selalu bikin gue tuh jadi cewek yang paling spesial. Tuh, Eric juga gitu. Tuh, Eric juga gitu. Cet pot fish ini tuh. Iya. Lo tau gak? Dia tuh suka banget ngasih gue kejutan. Eh kayak kemarin ya, tiba-tiba aja dia bawain gue bunga. Padahal gak ada apa-apa. Ah, aduh Linn, kalo Brian lagi pandang gue ya. Gue tuh langsung lulu. Pandangannya, Linn, kayak Leonardo DiCaprio pas lagi mau nyom Ketwi Selati Titan. Eh Linn, uh, Eric juga gitu banget. Tapi bedanya ya kalo Eric, dia tuh kayak Leonardo DiCaprio waktu mau nyom Claire Dance di Romeo & Juliet. Terus tau kali, si Brian Linn. Eh ntar pada mau kemana? Ngopi ngopi yuk. Kita kan udah lama gak kesana. Sorry Gwen, tapi gue ada janji gitu ya mau Brian. Lo, Linn? Gue mau ke salon sama Linn. Emang gak bisa dibatalin apa? Kita kan udah lama gak hengat bareng. Kenapa sih sibuk banget ngurusin cowok? Kayak gak ada kerjaan lain aja. Terus ya, Linn. Si Brian Linn. Rick, kamu yakin kamu nomin aku ke salon? Aku lama loh. Kamu jalan-jalan aja dulu. Gak apa-apa kok, aku udah biasa. Ah ya bener. Kamu baik banget sih. Ian, kamu serius ya? Cuma tinggal di apartemen ini sendirian. Iya sayang. Kenapa? Mau nemenin. Kamu boleh kau tinggal di sini. Hah? Kalau kamu mau. Kita kan udah lama jalan bareng. Berapa lama? Seminggu. Lama loh. Suatu hubungan tuh harus cocok dalam segala hal. Sayang. Kamu tau gak? Kalau hubungan emosi itu bisa lebih kuat lagi kalau didukung sama hubungan fisik. Mas, yang tengah jangan terluka ya, Rick ya? Rick, aku seneng deh ternyata kamu suka ke salon juga. Aku jadi ada temennya. Kamu sering gak ke salon? Ya seminggu dua kali lah. Oh ya? Ngapain aja? Penting ya? Aku tolongnya bersih. Jadi kalau kuku-kuku kotor sedikit, aku udah gak betas aja. Oh gitu. Hei, Eric! Apa kabar, Nek? Ais, itu oke deh. Ngilang gitu aja. Ini. Oke, lu semakin kincurong, Dede. Perawatan ya? Ini deh, ikut tinggal dulu ya. Dek! Dek! Seks, Ian. Tapi kita bisa kan pelan-pelan dulu gitu. Kamu kok jadi ketakutan gitu sih? Sayang, jangan bilang kalau kamu gak ngerti dong. Kamu pasti bohong. Zaman sekarang itu kan udah biasa. Iya kan sayang? Lagian cowok, kalau gak tersalurkan, bisa kena kanker prostat. Hmm? Ya bener. Masa kamu gak tau sih? Itu tandanya, aku mau serius sama kamu. Dan itu pertanda juga, kamu mau serius sama aku. Aku tuh simple kok. Ketemu cewek yang cocok dalam segala hal, termasuk seks. Baru deh kita komitmen. Gitu. Eri. Hei, El Mirtul. Eri, apa kabar, Nek? Baik. Baik. All in. Kenalin, Shay. Kenalin. All in. All in. Bo. Ya aku gak pernah tele-tele lagi sih, Bo. Eka sekarang punya butik loh. Ini. My cars. Thanks. Ya main main dong kesana, ya? Ya boleh lah si Linda ini diajak. All in. All in Linda tuh siapalah. Wah. Aduh. Eka ada janji lagi nih, Bo. Ada janji sama ibu-ibu pejabat. Jangan lupa tele-tele ya, Bo. Pasti, pasti. Hei. 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 Eh iya, gue cek dulu. Udah, udah, udah. Masuk transferannya, ntar gue bayar. Langut sih. Eh Gwen, nanti lo pulang ke toko kaset dulu kan? Gue mau nutip sidinya EFSE dong. Buat Eri. Ayo dong Gwen, please. Soalnya sidinya dia rusak. Kasian. Bisa gak sih yang lain asal jangan EFSE? Ayo dong Gwen, soalnya EFSE tuh favorita berdua. Tahu gak lagu favorita tuh yang ini nih? Oh baby, baby, ma baby, baby, 我却不能 searcher ni. Bukan ni, chai na li, 我一定会 chau chau ni. Kajan D Μ Tahu , 後 Terima kasih telah menonton Woy, apa-apaan lu? Eh, 10% Ayo, Gwen Kamu berubah banget Terakhir kali aku melihat kamu, rambut kamu masih cepak Tapi sekarang panjang, terus kamu pakai apa namanya? Poni Iya, poni Ujiah? Tapi ngapain pakai poni? Kamu jadi keliatan blow on Kamu bagusan dulu deh Lebih ngerok Ya, itu kan dulu Kalau kamu Gak berubah sama sekali Apalagi Rambut kamu Ya, semenjak aku putus sama kamu udah gak ada lagi yang bisa maksa aku buat mandi, buat keramas, buat sekat gigi Jadi ya begini Emangnya Emangnya Pacar kamu gak nyuruh? Pacar? Buat aku cuma kamu cewek yang cool yang aku pernah Kecuali Kecuali apa? Kecuali poni kamu itu Kecuali Lu gila ya mau balik lagi sama Excel? Emang sih gue akuin, dia tuh seksi, keren, perutnya kotak-kotak Tapi lu juga inget kan kalau dia tuh pemabukan, gak suka mandi, ketombean, tukang ngaret, bokis, bau badannya Eww Ada apa sih sama poni lo? Tapi dia udah berubah kok sekarang? Apa? Udah suka mandi Kok poni lo gitu sih? Belum sih, tapi dia janji mau berubah Nyokapnya aja diboongin mulu Apalagi lo, tapi lu mau balik sama dia bukan gara-gara taroan kan? Kayaknya gak penting deh poninya Heh, inget ya Gwen Kita taroan buat ngedapetin cowok, bukan balik lagi sama mantan pacar Eh, gue yang berhak nentuin siapa yang gue pacarin, bukan lo Mau dia ketombean kek, bau ketek kek, itu urusan gue Hih, bau ketek aja sih dibanggain Neger, gue tau kenapa lo gak suka gue deket sama Excel Lo takut kalah taroan kan? Lo pengen banget menang kan? Lo tuh ambisius tau gak? Kita liat aja nanti Penting ya poninya Katanya mau nge-ban Kok gak mulai-mulai sih? Kita sih gimana mood? Kalo moodnya belum dateng Mendingan nisi TTS dulu Ini oke banget lagi buat nampain inspirasi Woy men! Lima huruf kata sifat! Huruf depannya em! Apaan sih? Masak! Masak! Yoi men! Kain nyokap gue! Do itu sifatnya Suka masak banget! Genius banget men! Gimana kalo kita bikin lagu yang judulnya? Masakan nyokap! Keren! Masakan nyokap! 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 Brien, keke, kayaknya belum pulang deh. Emang handphonenya kenapa? Gak aktif. Ntar coba aja telepon lagi ya. Ini pasti Gwen ya. Dari suaranya aja aku tau, pasti kamu deh. Baru bangun tidur ya? Iya, tawan ya. Yaudah, ntar kalo keke. Kok keke sih? Orang aku pengen ngobrol sama kamu juga. Hah? Ngomong gue. Kamu tuh lucu banget tau gak? Aku sering loh merhatiin kamu. Kamu bintangnya apa? Bintang? Scorpio. Scorpio. Hmm, kamu dikit lagi ulang tahun dong. Mau aku kadoin nyakwangi gak tau? Aduh, Brian. Makasih banget ya. Hmm, kamu baik sekali deh. Tapi kayaknya gak usah ngasih kado segala. Kebetulan gue juga gak suka pake minyakwangi. Gue biasa pake minyak telon. Keke, udah dari tadi. Lo telfon-telfon sama Brian. Pantes ya gue telfonin dia bicara mulu. Hmm, tadi Brian telfon tapi... Lo ngobrol apa sama dia? Hah? Sampai ngomongin kado minyakwangi segala. Lo jangan salah paham. Eh, jangan salah paham gimana? Udah jelas-jelas lo ngobrol akrab sampe ngomongin minyakwangi. Iya, tapi lo denger dulu cerita gue. Lo mau ngerebut Brian dari gue? Lo dengerin dulu dong. Jangan main asal nuduh sembarangan. Kita berteman udah lama ya. Kok bisa-bisanya sih? Temen sendiri lo mau makan juga? Tega banget sih lo. Eh, denger ya. Gak ada dalam kamus gue ngerebut cowok orang. Apalagi orang itu temen gue sendiri. Kayaknya gak ada cowok lain aja. Terserah lo mau ngomong apa? Gue gak percaya lagi sama lo. Terserah lo mau nilai gue apa. Emang gue peduli? Kamu masih sebel ya sama aku? Engga, gak apa-apa kok. Sorry ya. Abis tadinya aku kira film drama. Aku gak tau kalo ternyata filmnya action tembak-tembakan. Abis kamu gak pernah bilang sih kalo kamu paling takut ngeliat darah. Gak apa-apa. Bukan salah kamu. Lagian tadi aku banyak merem ya. Lain kali biar aku aja ambil filmnya. Yadeh. Makasih ya udah nemenin aku nonton. Lin? Rik. Menurut kita kan udah cukup deket. Kenapa sih kamu gak pernah? Iya aku ngerti. Hah? Kamu ngerti? Iya. Harusnya aku bisa lagi perhatian lagi kan ke kamu. Maafin aku ya sayang. Oh, gue pengertian banget. Yaudah. Sekarang kamu cerit dulu deh. elementary buddy. Mereka? Easy. Bass. Iyedih. Guck. Mereka? Guck. 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 Si Olin kenapa? Yang gua tau sih tadi dia berdiri di depan pintu sambil monyongin mulutnya. Gua ga tau sama lo bertiga. Tapi kayaknya lo bertiga harus cek ke dokter Sinting nih. Eh. Lo masih diem-diem sama Keke? Selama deh ga tarik omongannya dan ga minta maaf sama gue. Jangan harap gua bakal ngomong sama dia. Lo semua tuh udah pada gila ya. Gara-gara taruhan lo itu tau ga? Gue jadi orang paling kesepian di dunia. Ga bisa hangout bareng, hahaha. Udah deh, lo baikan aja sama Keke. Ih, ngapain gua baikan sama dia? Orang gua ga salah. Dia tuh asal menu dorang. Udah, gua menelepon Excel. Dari tadi susah dihubungin. Kelat lagi ya? Lo yakin dia masih punya handphone? Kalian juga udah dijual buat mabok-mabokan. Lo kasih tau dia sama dia. Daripada buat mabok, ini buat beli sampo. Gila, men. Rambutnya tuh boh banget. Bawu gorilla. Atau enggak, suruh sekalian aja dia minum samponya. Dia tuh udah janji sama gue mau berhenti minum. Lagian, selama sama gue, dia ga pernah mabok kok. Dia tuh udah 100% sadar. Udah suara panggung. Udah suara panggung. Udah suara panggung. Samaaaat. Samaaaat! Samaaaat! Samaaaaat! Keke udah nyampe Lin? Belong tuh. Udah janji ya? Udah sih. Tunggu aja, nanti lagi udah sampe. Oke. Mau minum apa? Apa aja deh, yang dingin-dingin. Bentar ya. Ini minumannya ya. Makasih, Lin. Kayaknya gue mesti ngerjalan tugas dulu deh. Tinggal dulu ya. Eric, apa kabar, Lin? Gimana? Udah sukses belum? Sukses apanya? Kok tau? Makanya, Lin. Kalo kayak gitu-gituan tuh, kamu harus inisiatif dulu ya. Udah. Udah. Tapi gak berhasil. Mungkin caranya salah, Lin. Kamu tau gak? Kalo hubungan emosi itu bisa lebih kuat lagi kalo didukung sama hubungan fisik. Misalnya ya ciuman itu. Oh ya? Penting ya? Penting banget. Sini deh aku wajarin. Enggak deh. Enggak usah. Anggep aja kamu lagi ngobrol sama Eric. Biasanya kamu sama Eric ngobrolin apa? Epset. Epset. Ya apalah itu ya. Pokoknya kamu harus buat suasana romantis banget. Terus kamu taro deh tangan kamu di pundaknya dia. Kayaknya gue mesti ke... Terus tangan yang satu lagi taro di pipinya dia. Oke. Kamu sekolah. Teman. Penting gak kayak gini ya? Penting banget. Tarik nafas dalem-dalem. Rasanya setiap kecaran yang timbul. Kamu deketin muka kamu. Ayo. Eh. Apa-apaan nih? Oke. Gue gak mau omong. Yang tadi udah gue jelasin. Gak perlu. Kejadian tadi tuh udah jelas banget. Jelas apanya? Jadi mana mobil yang dibelakang lo? Ya gak mungkin oke. Asal aja dia gak tau. Eh, Lip. Denger ya. Omongan lo sama bahasa tubuh lo tuh tadi beda banget. Tau gak? Bahasa tubuh? Bahasa tubuh apaan? Bahasa Indonesia kalo maksud lo. Iya. Bahasa Indonesianya kegatelan. Hah? Gue kegatelan. Oke. Lo salah ngerti aja. Gue gak... Udah jelas-jelas tangan lo tadi megang-megang dia. Lo mau ngeles apa lagi sih, Lin? Tapi gue gak ada maksud apa-apa. Orang dia yang mau ngejar gue ciuman. Hah? Ciuman? Lo berani-beraninya bilang sama gue kalo lo mau ciuman sama Briant? Bukan gitu. Ceritanya Briant jadi Eric. Jadi gue pura-puranya mau nyium Eric lawat Briant. Gimana sih? Tapi gue bukan mau nyium Briant. Eh, Briant ciuman pura-puranya jadi Eric. Tapi itu juga idenya dia bukan gue. Gue jadi bingung. Untungnya kita udah kenal lama. Kalo gak lo udah gue. Belum ada harganya. Mau saya cek dulu? Atau mau dibatalin aja? Bu? 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 Lo? Kekeh? Lo ngapain di sini, Keh? Lo mau beli kondom, Keh? Keras-keras lo, Bu. Oke, oke. Ternyata gue mesti cek dulu ya. Wey, tolong cekin dong. Kondom Kerex harganya berapa. Tapi lo ngapain mau beli kondom, Keh? Lo mau gituan. Yang bener lo, Keh. Lo yakin? Serius lo, Keh? Gak salah lo, Keh. Tapi kok lo sih yang beli kondomnya? Gak modal banget sih itu cowok. Bukan. Ini mah buat laga jaga doang, Noh. Tapi, kok lo belinya yang ini sih? Ini kan gak ada rasanya. Padahal kan di sana ada yang rasanya strawberry, Orange, Melon, Duren, Macem-macem. Kok lo tau? Kamu cantik banget, Noh. Makasih. Suasana kayak gini. Ingetin aku waktu udah gantumin selagi pacaran sama Sancai. Kok bisa ya Tom yang segitu selalu keren? And I wish rambut ke selalu bisa kayak dia. Rick. Kamu tuh orangnya romantis gak sih? Gimana ya? Kalo menurut kamu? Kalo menurut aku sih... Kamu orangnya... Agak ngebingungin. Misterius. Tapi bikin penasaran kan? Bukan penasaran lagi. Kamu bisa merem sebentar gak? Hah? Merem? Sebentar ya? Sekarang boleh buka matanya. Mascara kamu bleber, sayang. Iya. Kayaknya aku gak pernah liat kamu secantik malam ini, sayang. Aku kepengen... ...malam ini jadi malam yang paling romantis. Yang paling spesial. Yang paling berkesan. Buat kita berdua. Kamu gak apa-apa, sayang. Kamu kok aneh gitu sih malamnya? Enggak. Itu lilinya bagus ya. Oke. Coba liat aku. Kamu sayang sama aku kan? Kamu percaya sama aku kan? Kamu setuju kan kalo malam ini jadi malam pembuktian cinta kita? Ini... Aduh... Kamu ke kamar mandi dulu ya. Kamar mandinya di sana, sayang. Aduh... Sebenernya... Malam ini... Ada yang pengen aku ngomongin serius sama kamu. Lipstick kamu bagus deh. Teflon nomor 17 ya. Mysterious Pink. Mak Erick. Kamu tuh perhatian banget ya sama aku. Sampai lipstick aku aja kamu hafal. Rick. Serius ya. Kamu tuh nganggep aku... Kamu tau gak sih? Kalo sekarang tuh ada pelembab yang bisa bikin kulit kamu lebih putih dalam tiga hari. Tiga hari. Kamu tau gak? Aku tuh gak berhenti ngebayangin kamu. Gak siap. Gak malem. Habis kamu cantik sih. Terus kamu tau gak? Tadi malem aku men... Luas tapangan bola tuh berapa ya, Nek? Aku jadi bola. Aduh ke kamar menit dulu ya. Aduh ke kamar menit dulu ya. Mbak. Mau pesen duluan atau masih menunggu temen? Saya nambah lagi deh satu minumannya kayak gini ya. Minum lagi mbak. Gak takut kembung. Lu udah yang ketujuh lho mbak. Eh. Mau kembung kek. Mau usus buntu kek. Mau radang tenggorokan kek. Mau mulus-mulus kek. Itu urusan saya bukan urusan mas. Yaudah. Saya pesen minumannya sekali tiga. Biar mas gak usah bolak-balik terus ke meja saya. Gagian percuma. Saya juga gak bakal ngasih teh bu. Tuh kek. Jadi yang bikin gemuk itu kalau kita makan makanan mengandung karbohidrat sayang. Kayak nasi. Kentak. Yang dimakan diatas jam tujuh malam. Iya iya. Penting ya ngebahas nasi. Oh penting banget. Gini ya Rick. Sebenernya aku tuh pengen kejelasan. Kamu tuh. Ku yakin. Sofiala Cuba tuh gak pernah makan diatas jam tujuh malam. Aku gak peduli Sofiala Cuba mau makan jam berapa. Atau dia cuma makan rumput sekalipun. Sekarang giliran aku yang ngomong. Boleh kan? Sayang kamu gak apa-apa. Engga 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 engga. Gak apa-apa. Terus kenapa kamu boleh balik ke kamar mandi dulu? Kamar mandinya bagus. Hah? Kamar mandinya bagus. Wah sampelnya kamu beli dimana ya? rick. Kita kan udah cukup deket. kemana-mana kita selalu berdua selera musik kita sama hobi salon kita juga sama aku mau nanya sama kamu tapi kamu jangan salah paham ya sebenarnya kamu nggak anggap aku Lin maaf ya aku tuh nggak bermaksud untuk mainin kamu kenapa? kamu udah punya pacar ya? bukan itu sayang aku tuh udah berusaha untuk cinta banget sama kamu tapi kamu lebih cinta sama pacar kamu daripada sama aku kan aku tau ini semua salah aku dan kamu tuh udah baik banget sama aku tapi kamu mau bilang kalau pacar kamu itu lebih baik lagi dari aku kan Gwen Gwen kamu kemana aja sih? aku cari-cariin Gwen kamu tau nggak? aku baru aja nyiptain lagu keren banget buat kamu judulnya salju kamu tau aku dapat inspirasi dari mana? ha? mau tau? pinjem tasnya ini aku persembatan buat kamu ini aku persembatan buat kamu oke ayo dong sayang aku udah nggak sabar lagi nih kamu sengaja ya mainin aku biar aku penasaran kamu nggak mau aku kena kanker prostat kan sayang? lin jalan hidup aku tuh beda sama kamu Aku udah coba untuk bisa sama kamu Tapi gak bisa Kenapa sih, Rik? Emang, salahku dimana? Pantesan kamu gak pernah menyong aku Soalnya kamu gak cinta, kan, sama aku? Lim Aku Kamu gak takut sama aku, kan? Kamu jangan lugu kayak Pauline gitu, dong Masa ciuman aja harus aku yang ngajarin? Kayaknya selama ini aku tol banget ya kemakan semua rayuan kamu Sampai aku berantem sama temen-temen aku cuma gara-gara kamu Aku lebih bego lagi Kalau sampai akhirnya aku mutusin Untuk have sex sama kamu Cinta bukan alasan untuk berhubungan sex Sama ini Kamu gak cinta sama aku Aku cinta sama kamu, oke Cinta itu semuanya terus Gak pake persyataan segala Gek, Gek, Gek Sayang Kamu tau gak sih? Aku tuh udah nungguin kamu tiga jam Kamu dateng kayak gak ada apa-apa Gak ada perasaan bersalah Gak minta maaf Kamu bisa ngebayangin gak sih perasaan aku tadi kayak gimana? Kalau kamu punya perasaan dan sadar Gak bakal selama ini kamu mikirnya Aku nyesel udah nyangka kamu bisa berubah Gwen Aku mau berubah, Gwen Serius? Tapi aku gak tau mau berubah jadi apa Malah kamu tuh selain ketombe ada otaknya gak sih? Kamu tuh harus belajar ngehargain perasaan orang lain Gwen Ayo dong Jangan marah gitu Kamu kan belum dengerin lagu salju ciptaan aku Oh iya Satu lagi Aku tuh gak suka ngeleponnya aku kayak gini Gak tau kenapa aku mesti dengerin kamu Gwen Gwen Kenapa sih kamu gak bisa ngertiin aku sedikit aja? Sedikit aja Sedikit aja Aku gak minta banyak kok Gakische En Gwen Lailin, lo gak usah sedih gitu, lo gak sendirian kok, gak cuman lo yang ngadepin masalah kayak itu. Maksudnya? Gue juga gak jadian sama Eksel. Hah? Lo gak backlinknya sama Eksel? Cuman orang bego yang mau jadi pacarnya, termasuk gue waktu itu. Paling gak, ada satu diantara kita yang jadi. Gue juga gak jadian sama Brian. Habis cintanya dia sama gue, gak lulus. Dan dia bukan tipe cowok impian gue. Oke. Gue enak. Kalian. Rian. Waktu itu gue duduk dulu yang gak bener soal Brian. Harusnya gue ngoblik ngomong gitu. Kita kan udah sahabat yang lama. Harusnya gue lebih percaya sama lo berdua. Sorry ya. Iya. Iya. Kayaknya sebelan ini udah bikin kehidup kita ngacau ya. Iya gak sih? Cuman gara-gara cowok. Iya. Padahal gue udah belajar pake sepatu hak tinggi segala. Sampai legend. Gue sampe belajar kama sutra. Hah? Ngapain? Gue sampe cuma nama tomat segala. Ah, all in. Kayaknya kita gak butuh cowok deh untuk bikin kita keliatan lebih spesial. Ya gak? Tanpa mereka, kita juga udah spesial kan? Iya. Punya cowok juga gak bikin hidup kita jadi lebih happy. Iya ya. Kenapa kita gak nunggu aja? Sekarang gue percaya, kalo emang saatnya tepat, cinta bakal dateng kok ke kita. Pokoknya kita janji ya. Apapun yang terjadi, jangan sampe ngerusak persahabatan kita. Oke. Eh, kama sutra tuh kan membuat gituan kan? Ah, udah udah ngasih bahasa gak apa sih? Kama sutra apaan sih? Eh? Hahaha.